Halo teman-teman, selamat datang kembali di SimpliNoVision, beberapa minggu lalu saya berjumpa Dr. Mazlan Abbas, CEO Vever Riot, platform IOT dari Malaysia, ketika dia datang ke Jakarta, Indonesia, dan dia memberi saya beberapa hari kemudian, account 1 tahun gratis untuk eksperimen dengan platform ini, terima kasih banyak Dr. Mazlan Abbas, dan sekarang saya ingin menunjukkan Anda bekerja kecil eksperimen saya menggunakan Board ESP32 saya, untuk mengeluarkan keuntangan analog dari potentiometer ke Vever Riot, mari kita lihat keuntangan terakhir saya, ini adalah Dashboard di Vever Riot, account saya, graf saya, dan coaching ini, pengajaran yang mudah disini, keuntangan terakhir adalah 514,rasi ini adalah P1.14 Saya menggunakan kabel USB saya, ya, sudah berhubung, sudah berhubung, dan mari kita lihat apa yang berlaku. Saya menguruskan nilai potentiometer, disini, mari kita menghubungkan pemerintah, harusnya 0, oke, loading, nah, itu 0, itu berfungsi, oke, jadi saya akan menguruskan nilai potentiometer, value, mari kita menguruskan pemerintah, dan lihat, harusnya 496, loading, dan bagus, 495, grafnya adalah maksimum, lihat di sini, jadi beberapa bulan lalu, saya menggunakan ESP8266, bukan MCU board, untuk menghubungkan ke VFARIAT, nah, itu bagus, dan sekarang saya menggunakan ESP32, kita bisa melihat database di data stream, di sini, data dikubungkan ke VFARIAT, dan kita bisa menghubungkan device kita di sini. Jadi, itu saja, eksperimen saya sedikit dengan ESP32 dan VFARIAT. Saya akan menghubungkan pemerintah di github saya untuk menghubungkan ESP32 dan juga ESP8266 ke VFARIAT, dan juga saya akan menghubungkan tutorial yang selesai ke Instructables dan Hexter.io, silahkan tunggu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya dari Simpli Innovation, bye.